Bertempat di Aula Gedung BPS Kabupaten Indra Giri Hilir, Jalan Praja Sakti No. 1 Tembilahan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Indra Giri Hilir gelar press release terkait tembilahan alami deflasi sebesar 0,2% pada bulan Desember 2019 yang lalu. Eka Kusuma Wardani selaku UPK Sistab Distribusi BPS Kabupaten Inhil mengungkapkan, deflasi terjadi akibat adanya penurunan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 0,20%. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,16% dan kelompok sandang sebesar 0,25%. Selain itu Eka juga menjelaskan adanya beberapa kelompok lainnya mengalami inflasi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,43%, kelompok kesehatan sebesar 0,01% dan kelompok transport komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14%. Sementara kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga relatif stabil. Untuk Riau sendiri, kota Pekanbaru mengalami deflasi sebesar 0,22% dan kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0,07%. Nah, untuk tembilahan, inflasi satu tahun selama tahun 2019 bisa dilihat dari inflasi tahun kalender 2019 yaitu sebesar 2,40%. Angkanya sama dengan angka inflasi year-on-year-nya karena membandingnya adalah IHK Desember 2018. Dari 23 kota di Sumatera yang menghitung IHK, terdapat 17 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Sedangkan untuk Riau, khususnya kota tembilahan, dapat dilihat dari kalender tahun 2019 mengalami inflasi sebesar 2,40%. Ahmad Nasrun dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.